Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Lentera Indonesia yang dipersembahkan oleh Aku percaya, tanah pertiwi tak pernah sungkan menghidupi. Aku percaya, jika biji ditanam di ladang, akan tumbuh kemakmuran. Dan jika ilmu ditanam dalam pikiran, maka akan tumbuh kemakmuran yang berkelanjutan. Ini sekelumit kisah, sawit itu baik. Terima kasih sudah menonton! Lalu, berondolan atau biji sawit yang jatuh dari tandan, aku mainkan. Seperti yang saat ini Sarni dan adiknya lakukan. Orang tua Sarni adalah salah satu petani sawit yang bekerja di kebun ayah selama hampir satu dekade. Petani senior seperti ini kami sebut generasi pertama. Mereka adalah tipikal petani sawit yang hanya tahu cara menanam dan menjualnya. Padahal kini, petani sawit sudah bisa memaksimalkan upayanya. Yah, mau bagaimana lagi? Mereka biasa bilang. Oleh karena itu, kepada anak-anaknya lah harapan para petani generasi pertama tertumpu kini. Pendidikan jadi jalan. Ini jawabannya apa? Itu jawabannya baca lah dulu mana soalnya. Tengok di sini ada soalnya kan ada jawabannya di sini. Tengoklah di situ itu makanya baca dulu. Wah, lagi belajar nih Bu? Masa Arni. Iya Pak. Belajar apa Sarni? Belajar PKR dia. Oh. Itulah jawabannya yang nomor dua itu tadi Sarni kan? Pengen jadi apa nih Sarni nanti Sarni nih? Jadi polwan. Polwan? Oh, bintar. Ibunya pasti luar biasa nih bangga nih Sarni. Kalau misalnya Sarni jadi polwan nanti. Iya. Kan? Rajin belajarnya ya. Pokoknya rajin dia belajar kan bintar. Optimistis perlahan tumbuh. Aku percaya melalui sawit akan banyak mimpi yang bisa terbit. Sebagaimana aku mengalaminya. Namaku Jono Albar Burhan. Petani sawit generasi kedua atau kerennya petani sawit milenial. Sekali dalam sebulan aku pasti jalan ke kebun. Memantau keadaan sambil mensyukuri kebaikan alam dengan cara yang elegan. Waktu tempunya lumayan dari kota Pekanbaru. Empat jam naik mobil ke Desa Jake, Kabupaten Kuantan, Singi. Meski lelah, tak apa. Toh bonusnya aku bisa lebih dekat dengan para petani. Gimana hasil panik kita hari ini pak? Lumayan pak. Alhamdulillah lumayan. Gak ada buah mengkal pak. Merah-merah semua ini. Mantap, mantap, mantap. Cuma ini jangan lupa nanti pak ya, tangkai panjang ini ya. Ini yang lainnya bagus kok. Cuma... Tapi yang ngelangsir memotong pak. Iya. Satu dua, nanti jangan lupa saling mengingatkan kita. Iya, iya. Cepak. Oh ya ini ada ya. Ini masak sap. Ini masak sap. Ini bisa dipanen nih. Iya, iya pak. Udah berondol lima ya. Nah ini juga nih. Iya, iya pak. Di sini ya. Kedekatan ini pula yang memudahkanku mengingatkan mereka untuk lebih selektif memilih kualitas tandan sawit saat panen. Karena lagi-lagi prinsipnya dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Kalau kualitasnya bagus, untung yang didapat pun maksimal. Jadinya, sering aku merasa ilmu dan pengalaman yang didapat saat belajar di Selandia baru ternyata bisa memberikan berkah dan manfaat dalam lingkup yang kecil. Rasanya tak bisa terungkap. Kalau bisa pemerintah itu bisa menurunkan harga kupu gitu. Itu kelangsungan sawit indonesianya gitu. Gak salah kita petani, udah 900 ribu, harganya mau satu-satunya. Ya itulah pak. Kalau kebun saya sekarang mungkin kalau kupu kimia itu udah gak terbeli lagi gitu. Jadi kami larikan, ada itu di pabrik itu. Ya mungkin itu sampah bagi pabrik, tapi kami masyarakat biasa mungkin bisa menjadikan pupuk. Itulah jangkos itu. Itulah pengganti pupuk kimia itu sama kami sekarang. Lantaran pupuk gak bisa kami beli lagi gitu. Di lapangan memang ada fakta-fakta menyengat. Di tengah harga pupuk yang selangit, harga jual kelapa sawit malah tak stabil. Namun dari sini, aku dan sejumlah kawan putar otak tawarkan solusi. Meningkatkan kesejahteraan petani sawit sudah jadi harga mati. Meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Jika melihat esensinya, kelapa adalah tumbuhan yang seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan dan tentu saja salit juga. Manfaatkan limbah tandan kosong menjadi pupuk organik nyatanya efektif hemat biaya produksi. Itu artinya, ada simpanan lebih bagi para petani. Dalam petak-petak lahan sawit ini, setiap hari ada saja pupuk tandan kosong yang diberikan untuk meningkatkan kualitas tanaman sawit. Hal ini demi menyiasati harga satu sak pupuk kimia yang mencapai 1 juta rupiah per sak. Jadi, salah satu tantangan juga untuk kedepannya yaitu adalah tentang kepastian dari harga pupuk. Kita belum pernah sampai saat ini mendengar turunnya harga pupuk. Yang selalu kita dengar adalah naiknya harga pupuk. Nah, tentu ini meningkatkan harga pokok produksi atau biaya produksi dari berkebun kelapa sawit. Sehingga dapat menguras pendapatan, potensi pendapatan petani kelapa sawit. Ini kalau yang seperti ini ditukar saja dengan yang agak lebih halus-halus biar lebih gampang diolahnya. Sebagai petani sawit milenial, aku tak sekadar kerja dan memantau di kebun. Sering juga aku mengisi sesi sharing dengan para mahasiswa seperti ini. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi. Kelapa sawit ini menghasilkan tandan buah segar atau PBR yang di dalamnya itu ada mesokap, ada endokap yang nanti akan dijadikan CPO dan PKO. Nah, dari CPO itu nanti akan jadi minyak goreng. Ini demi bisa memberikan cara pandang layak soal peran kelapa sawit itu sendiri, bahwa urusan kelapa sawit bukan sebatas persoalan yang pahit. Ini mesokapnya ya, yang kuningnya itu yang nanti menjadi CPO. Lalu juga cangkangnya juga jadi untuk pembakaran juga di boiler, di bambil kelapa sawit sehingga menghemat penggunaan sholat. Jadi ingat pengalamanku dulu sempat apatis soal isu kelapa sawit. Pendidikanlah yang akhirnya membuka mata, pikiran, dan hatiku kala itu. Ada lagi? Saya ingin bertanya, kenapa harga minyak goreng pada Indonesia sendiri itu naik turun padahal kita produsen utamanya? Terima kasih Pak. Jadi terima kasih banyak tadi pertanyaan tentang CPO dunia, kenapa naik turun? Sekarang soal minyak goreng di dalam negeri, kenapa naik turun? Jawabannya sama, karena ada supply dan demand, ada permintaan dan penawaran. Dan karena seperti kita tahu, minyak sawit sekarang sudah banyak dimanfaatkan. Bisa jadi biodiesel, bisa jadi minyak goreng, bisa jadi sabun, dan lain sebagainya. Jadi setelah ini, kita langsung ke TKP, kita langsung ke mini plan kita, tempat pengolahan limbah kelapa sawit. Oke? Oke! Semoga semua! Haa! Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri kelapa sawit berkembang. Dengan memberikan opsi keberlanjutan. Mulai dari sawit zero waste, pengolahan limbah, serta manajemen keuangan yang rapi bagi para petani. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Itu, tangkasnya jangan terlalu rapat gitu ya, tolong diurai dikit, ya. Ya, diapakan lagi. Nah, betul. Nah, ini ya, tandaan kosong ini kan dari hasil limbah dari CPU, kan? Nah, CPU. Ini kalau yang seperti ini ditukar saja dengan yang agak lebih halus-halus biar lebih gampang diolahnya. Teorinya sudah ada, namun sudah tentu tak cukup jika hanya dibahas di kelas. Nah, ini kan keras nih. Nah, ini digeser aja, ditukar dengan yang halus-halus, ya betul. Praktik, memberi gambaran lebih nyata, bagaimana upaya keberlanjutan tak sekadar omong kosong. Seperti pepatah bilang, ilmu pengetahuan adalah pelita hidup. Semburkan cahaya di tengah gelap, demi hidup yang lebih baik. Oh, tentu kami ngerasa bersyukur banget. Terus seneng karena sudah ada mata kuliah ini. Selain kami mendapatkan ilmu, kami juga mendapatkan pengalaman, serta mengasah skill untuk kedepannya. Kami sebagai generasi muda dapat membantu mengembangkan perindustrian sawit di Indonesia. Dan aku percaya bahwa garis hidup begitu adanya. Termasuk apa yang dilakukan ibu-ibu peracin limbah kelapa sawit ini. Berawal dari pengetahuan yang ditekuni, mereka membuat karya. Menghasilkan nilai yang berkontribusi pada hidup. Siapa sangka, limbah sawit bisa jadi kerajinan yang cianik. Aku dan beberapa teman di organisasi mengapresiasi upaya ibu-ibu ini dalam sebuah pameran. Karena di daerah kami itu kan banyak sawit. Jadi otomatis limbah itu banyak. Jadi kita berusaha gimana caranya supaya limbah itu. Jadi hal yang bermanfaat, yang bisa bernilai ekonomi. Bisa membantu masyarakat daerah juga. Bisa membantu kami, khususnya keluarga kami. Tentu ini semua akan menjadi ironi jika tak ada dukungan yang terpadu antara kami para petani dengan pemerintah dari berbagai tingkat, baik lokal, regional, hingga tingkat nasional. Di acara ini salah satunya, dengan bangga para petani dan perajin limbah sawit memamerkan hasil alam dan kerajinan yang mereka jaga dalam beragam produk turunan hingga kreasi. Ini minyak merah, minyak sawit merah. Lampungan vitamin aras, vitamin air lebih tinggi. Dibandingkan dengan minyak sawit biasa. Harganya? Harganya ini per liter. Sekarang 2.000. Mahal lagi. Karena dia produksi masih lumahan. Ini curah-curah. Nah, ini kita sudah ada heiser-heiser juga perubur. Semoga sukses. Semoga sukses selalu dan semoga lancar usahanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 Berbagi semangat kemandirian. Yang kerap aku tularkan. Meski dalam lingkup kecil. Bersama kawan seorganisasi. Aku berbagi menumbuhkan rasa syukur pada berkah yang diberi. Ini satu varieta semua ya. Baik koi? Terima kasih. mengelola kelapa sawit semakin baik pada manusia dan pada alam sekitarnya. Jadi kan nanti akan diberikan pupuk setiap polybag-nya, jadi agar maksimal ke sawitnya juga kan. Salah satu program sawit ini, jadi anak-anak bisa belajar dari sedari kecil bahwa memang kelapa sawit ini juga sama seperti kita makhluk hidup. Jadi juga butuh penanganan yang cukup, butuh makanan yang cukup, dan sawit ini juga adik-adik yang juga membantu peningkatan pendapatan dari negara kita. Jadi adik-adik juga dari orang tua yang bekerja dari kelapa sawit juga untuk beli baju sekolah, untuk beli buku, juga kan dari hasil penjualan sawit yang semua berawal dari bibit ini, yang nantinya akan ditanam. Sebagai petani sawit generasi kedua, sudah menjadi kewajiban untuk membentuk generasi yang lebih apik demi masa depan sawit. Visi-misi daripada santri perenur itu adalah menumbuhkan jiwa entrepreneurship daripada santri itu sendiri, khususnya di bidang perkelapa sawitan. Senyum para santri kini akan membawa senyum pada bumi Pertiwi di waktu-waktu nanti. Tak hanya mampu merawat, namun lebih jauh lagi memberi inovasi. Jadi berkebun kelapa sawit itu bisa dikatakan zero waste, karena dari limbahnya saja bisa dimanfaatkan menjadi kupuk organik yang kita olah sedemikian rupatan dan kosongnya, solidnya dan lain sebagainya. Kita olah lalu kita bisa letakkan kembali ke kebun kelapa sawit masyarakat sehingga menjadi kupuk organik. Lalu juga kelapa sawit memiliki produk turunan yang banyak, sabun, sampo, hand sanitizer, dan juga kalau dalam hal energi yang kita tahu, ada produk yang namanya biodiesel atau B30 yang kita tahu sekarang. 70% menggunakan solar murni, 30% menggunakan minyak sawit. Nah, jadi itulah yang kita katakan sawit itu baik. Dukungan pemerintah pun jadi penyemangan. Sungai Rokan indah terbentang, di sana tanya si ikan gulau, pembawa perselamat datang di pondok pesantren teknologi Riau. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menaruh perhatian lebih hingga bertolak ke pekan baru. mengembangkan program santripreneur untuk kemandirian yang berkelanjutan. Kita ingin bahwa pesantren itu juga bisa menjadi pusat pembergayaan ekonomi. Lagi-lagi, tidak dulu skeptis terhadap isu yang buruk. Karena bagaimanapun, semangat keberlanjutan dan inovatif kelak jadi jalan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.